Menteri Perdagangan kembali menegaskan larangan impor pakaian bekas. Pasalnya impor pakaian bekas sudah menguasai 31% pasar UMKM. Penindakan tegas terhadap impor pakaian bekas akan terus dilakukan. Impor barang bekas yang dilarang ini sudah diatur dalam permenda. Penindakan dilakukan mulai dari hulu, yakni yang dilarang serta para pengimpor ilegal yang tak memiliki izin. Diharapkan dengan penindakan ini bisa memutus perdagangan pakaian bekas impor. Pasalnya pakaian bekas impor sudah menguasai 31% pasar UMKM.